Akibat sopir mengantuk, truk peti kemas menabrak truk tanki bermuatan tepung di Tol Jakarta Cikampe, Karawang, Jawa Barat pada selasa pagi. Sementara di lokasi lain, sopir truk terluka akibat kendaraannya ditabrak kereta api di perlintasan tak berpintu di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Truk ini ringsak akibat tertabrak kereta api street Tanjung Ruto Banyuwangi, Yogyakarta di perlintasan tanpa palang pintu di desa Banjar Sari Sumerasi, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur selasa siang. Menurut kandit lantas polsik sumber asih Aib dan Sujat Miko, sebelum insiden itu terjadi, truk hendak menyeberang dari jalan desa menuju jalan raya. Ketika akan melewati perlintasan, ban belakang truk diduga terjebak di rel, sehingga tabrakan terjadi. Truk lantas terpental. Polisi sudah memeriksa saksi dan melakukan oleh TKP. Sopir truk dilaporkan selamat dan menderita luka ringan. Dia dirawat di rumah sakit Tongas, Kabupaten Probolinggo. Diduga pengemudi mengantuk, truk peti kemas pengangkut biji plastik menabrak bagian belakang truk tanki bermuatan tepung di kilometer 53 Jalan Tol, Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Selasa Pagi. Beribat kecelakaan ini, pengemudi truk menderita luka parah di bagian kaki karena terjebak kabin. Selain bagian depan truk rinseng, kerasnya benturan membuat peti kemas bermuatan biji plastik terlepas dan nyaris terguling setelah menghantam pembatas jembatan. Menurut sopir truk tanki, kecelakaan ini terjadi ketika dua truk sama-sama melaju menuju Cikampek. Dua truk yang terlibat kecelakaan dievakuasi petugas jasa marga. Selama evakuasi, lalu lintas di jalan Tol Jakarta Cikampek menuju Cikampek mengalami kemacetan. Tugas membawa korban ke salah satu rumah sakit di wilayah Delta Mas Cikarang. Timuputan, Sierra News